Baiklah, ini adalah sesi kedua dari materi kita, yang pertama yaitu pengantar psikologi sosial. Jadi di video sebelumnya, kalian sudah mendapatkan informasi secara singkat mengenai metode penelitian yang biasa digunakan oleh ilmuwan di psikologi sosial. Jadi ini juga yang sekarang sedang kalian lihat di layar monitor kalian adalah proses secara singkat bagaimana sebenarnya scientific method atau scientific logic itu bekerja dalam penelitian psikologi sosial. Jadi yang pertama tentu saja result itu didasari atau dilandasi oleh pengetahuan yang sifatnya intuitif atau dugaan-dugaan yang sifatnya intuitif. Misalnya kalian penasaran apakah sebenarnya mood yang buruk itu akan memicu orang untuk bertindak lebih agresif, katakanlah. Dan pengetahuan intuitif ini bisa bersumber dari anekdotal, observasi yang sifatnya anekdotal. Jadi kalian melihat ada orang yang mood yang buruk, kemudian cenderung suka banting-banting barang, katakanlah. Nah ini kemudian selanjutnya kalian formulasikan teori itu bahwa ternyata memang ada kaitan antara mood yang buruk, misalnya dengan tingkat atau kecenderungan agresifnya seseorang. Lalu kemudian dari teori itu, teori yang sifatnya general tadi, kemudian kalian bisa formulasikan hipotesis dan prediksi yang lebih eksplisit. Yang lebih direct, yang lebih eksplisit, dan biasanya itu statistical prediction. Misalnya begini, bahwa orang yang moodnya cenderung buruk, maka akan lebih sering misuh, misalnya. Lebih sering misuh. Jadi perilaku agresif yang tadinya itu sangat abstrak, sangat belum spesifik. Kemudian ketika menjadi misuh, maka sudah teroperasionalisasi dengan baik, sehingga lebih mudah diamanti. Nah, kemudian setelah kalian sudah punya prediksi bahwa orang yang moodnya buruk akan cenderung misuh, misuh lebih sering daripada orang yang moodnya baik, maka kemudian yang kita lakukan adalah mengetes teori tadi secara empirik. Jadi kita mengumpulkan data untuk mengetahui apakah memang orang yang moodnya buruk itu akan cenderung mengumpat, dalam bahasa Indonesia mengumpat lebih sering. Nah, kemudian setelah kalian melihat data, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah prediksi kalian tadi terkonfirmasi. Artinya dari data kalian melihat ada pola bahwa mood yang buruk itu akan cenderung berkaitan dengan frekuensi misuh yang lebih sering. Atau yang kedua, bisa jadi nanti prediksinya ter-disconfirm, artinya tidak terkonfirmasi. Ternyata memang tidak berkaitan antara mood yang buruk dengan misuh lebih sering atau mengumpat lebih sering. Ketika prediksi itu terkonfirmasi, maka tentu saja ini memberikan lebih banyak kepercayaan diri. Kita akan cenderung lebih percaya bahwa mungkin teori kita ada benarnya, karena ada validasi, karena ada bukti yang bisa mendukung teori yang kita propose di awal, atau hipotesis yang kita ingin uji di awal. Atau yang kedua, kemungkinannya bisa jadi ter-disconfirmasi. Nah, kalau ini terjadi, kita akan cenderung mempertanyakan kembali, benar nggak sih sebenarnya teori yang tadi kita uji, hipotesis yang kita uji. Bisa jadi nanti teori akan dimodifikasi. Kita akan melakukan pengujian ulang dari teori yang sudah dimodifikasi, atau mungkin bahkan teori itu completely rejected. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan yang biasa dilakukan, beberapa pilihan-pilihan metodologi. Metodologi yang biasa dilakukan oleh penelitian psikologi sosial. Jadi, yang pertama adalah metode penelitian eksperimen, dan ini memang tradisinya sangat mengakar kuat kalau di psikologi sosial. Sebagian besar teori-teori psikologi sosial itu memang dihasilkan dari penelitian-penelitian eksperimental. Jadi, penelitian eksperimental itu ada tiga variable. Saya kira di sekolah menengah, seharusnya di SMA mestinya kalian sudah pernah setidaknya satu atau dua kali pernah melakukan penelitian eksperimental ya. Setidaknya kalian bereksperimen untuk membedakan kira-kira pengaruhnya cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Minimal kan itu ya. Jadi, saya pakai contoh itu saja. Jadi, nanti dalam penelitian eksperimen itu ada variable yang sifatnya independen, atau kalau dalam psikologi kita biasanya menyebutnya variable predictor. Jadi, kalau eksperimen jelas kita menguji hubungan pausalitas atau hubungan sebab-akibat ya. Jadi, sebabnya, karena kehadiran variable independen ini akan mengakibatkan perubahan pada variable. Yang kedua disebut dengan variable dependen, atau variable tergantung, atau outcome variable. Dan diantaranya ada confounding variable. Jadi, confounding variable ini adalah variable-variable yang menjelaskan keterkaitan antara independen dan dependen variable, tetapi tidak merupakan objek understudy. Jadi, itu sesuatu yang tidak diteliti, tapi sebenarnya berkaitan mengaitkan atau berkelindan dari hubungan antara variable independen dan dependen. Contohnya, misalnya, saya ingin tahu efek ketika mahasiswa kelas kognisi sosial kelas B1 ini, saya kasih permen, kira-kira nilainya bakal bagus nggak, nilai ujiannya bakal bagus nggak. Jadi, di sini hipotesis saya adalah mahasiswa yang dikasih permen itu akan punya nilai yang lebih baik daripada mahasiswa yang nggak dikasih permen. Nah, di sini variable independennya adalah pemberian permen, karena dia adalah prediktor bahwa mahasiswa yang dikasih permen itu akan cenderung lebih berprestasi akademik, jadi nilainya lebih tinggi daripada yang tidak diberi permen. Nah, sedangkan prestasi akademik atau nilai ujian, nilai ujian itu adalah variable dependen, jadi variable yang berubah, bervariasi, karena independen dia bervariasi. Jadi, kemudian ada confounding variable, confounding variable ini mungkin bisa jadi keterkaitan antara pemberian permen dengan nilai ujian itu sebenarnya dijelaskan juga oleh variable yang lain. Misalnya apa? Misalnya sikap belajar, determinasi belajar misalnya, atau intelijensi misalnya. Sehingga kemudian pemberian permen ini tidak bisa menjelaskan sepenuhnya variasi nilai ujian yang terjadi di antara mahasiswa. Jadi itu confounding variable. Dan kemudian, isu yang kedua adalah apakah kita melakukan eksperimen itu di setting laboratorium atau di setting yang lebih loose, jadi misalnya di field experiment. Jadi prinsipnya kalau laboratorium eksperimen itu adalah ketika kita melakukan eksperimen pada situasi yang sangat terkontrol, sehingga kemudian ada banyak variable yang bisa kita kendalikan. Sehingga kalau itu dilakukan oleh peneliti lain, maka kemungkinan peneliti lain mendapatkan hasil yang sama seperti kita, itu akan jauh lebih besar, karena situasinya cenderung terkontrol. Tapi kalau kita melakukan field experiment, yang biasanya juga kadang-kadang itu disebut sebagai, kalau kalian lihat di Youtube itu kayak eksperimen sosial, itu prinsipnya lebih loose karena settingnya agak sulit. Kita melakukan pengontrolan penuh, seperti kita melakukan pengontrolan pada eksperimen laboratorium. Nah, kemudian dalam penelitian eksperimen itu peneliti harus di-link sama dua persoalan. Persoalan yang pertama adalah validitas eksternal, yaitu biasanya disebut mundan realism. Kemudian yang kedua adalah validitas internal, atau yang biasanya disebut dengan experimental realism. Apa perbedaannya? Jadi pada dasarnya, validitas eksternal dalam penelitian eksperimen itu berkaitan dengan pertanyaan apakah pada dasarnya kesimpulan yang diperoleh dari penelitian eksperimen itu akan berlaku ketika eksperimen itu diulang pada situasi yang lain. Contohnya misalnya, ketika saya melakukan penelitian eksperimen, ingin tahu apakah ada efeknya pemberian permen terhadap nilai ujian di kelas B, maka penelitian saya akan memiliki validitas eksternal ketika konklusi yang sama, itu saya temukan ketika penelitian ini saya ulang di kelas A. Jadi apakah hasil dari eksperimen itu bisa digeneralisasikan pada konteks yang berbeda? Nah, sedangkan kalau validitas internal itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan apakah kalau misalnya saya ingin tahu efek dari permen terhadap nilai ujian, maka saya harus meyakinkan, maka saya harus melakukan kontrol sedemikian rupa, sehingga kemudian saya bisa benar-benar yakin bahwa kalau ada perubahan nilai ujian, atau kalau ada variasi nilai ujian, itu memang disebabkan oleh pemberian permen, bukan disebabkan oleh hal lain. Nah, itu nanti kenapa kita harus melakukan pengacakan dan kontrol dalam eksperimen. Jadi siapa yang masuk kelompok eksperimen, atau kelompok treatment, dan siapa yang masuk kelompok kontrol, itu harus dilakukan pengacakan. Jadi contohnya begini, saya ingin tahu nih apakah permen itu bisa berpengaruh pada nilai ujian. Makanya kemudian kelas B itu saya bagi jadi dua kelompok. Jadi kelompok yang saya kasih permen sama kelompok yang tidak saya kasih permen, tapi dua-duanya dapat ujian. Nah, kemudian di akhir eksperimen akan saya bandingkan nilai ujian antara kelompok yang diberi permen dengan yang tidak diberi permen. Nah, oleh karena itu saya harus memastikan bahwa mahasiswa yang masuk di kelompok yang diberi permen dan tidak diberi permen, itu karakteristiknya homogen, sama. Jadi intelijensinya sama, determinasi akademiknya sama, jadi yang lain-lain harus sama. Nah, itu kemudian saya lakukan pengacakan. Jadi siapa yang masuk kelompok mana, siapa yang menerima perlakuan apa, itu ditentukan dengan pengacakan atau randomisasi. Ya, seperti itu. Itu meningkatkan internal validity. Jadi ketika misalnya ada perbedaan, antara kelompok yang dikasih, ada perbedaan nilai ujian, antara kelompok yang diberi permen dengan yang tidak diberi permen, maka penyebabnya adalah permennya, dikasih atau tidak permennya, bukan disebabkan oleh intelijensi, bukan disebabkan oleh motivasi belajar, misalnya, bukan disebabkan oleh hal lain. Ya, karena kondisi antara dua kelompok tadi itu sudah setara, akibat pengacakan, gitu ya, random assignment atau randomization. Kemudian juga ada istilah experimental effect, ya. Bisa jadi, ya jangan-jangan, ada perbedaan nilai ujian, itu gara-gara saya hadir, kehadiran saya sebagai eksperimental. Jadi bukan karena permennya, tapi karena kehadiran saya sebagai eksperimental. Nah, ini kemudian membuat konklusi atau kesimpulan yang kita dapatkan dari eksperimen tersebut menjadi questionable akhirnya. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari itu? Menghindari experimental effect, jadi menghindari pengaruh kehadiran saya, terhadap, atau ekspektasi saya sebagai eksperimental, itu terhadap hasil dari eksperimen. Makanya kita bisa biasanya melakukan blinding atau masking, ini yang terakhir. Jadi yang saya lakukan adalah tidak hanya mengaca siapa yang masuk ke kelompok mana, tapi mahasiswa yang masuk di kelompok mana itu nggak tahu dia masuk di kelompok mana. Jadi dia tidak tahu nature eksperimennya, dia nggak tahu bahwa diberi atau tidak diberi permen itu bagian dari eksperimen. Sehingga disebut dengan single blind, kalau gitu ya. Kalau single blind berarti salah satu antara eksperimenter atau respondennya itu salah satunya nggak tahu mereka masuk ke kelompok yang mana. Nah, untuk menghindari ekspektasi saya, mempengaruhi situasi eksperimen, maka saya juga harus nggak tahu mahasiswa mana yang kelompok eksperimen, mahasiswa mana yang kelompok kontrol, atau yang tidak menerima permen. Nah, itu disebut dengan blinding atau double blind. Kalau itu akhirnya jadi double blind eksperimen. Jadi baik eksperimenter maupun responden eksperimen itu sama-sama nggak tahu mereka itu masuk di kelompok yang mana. Nah, ini untuk meningkatkan internal kali diri. Jadi kalau memang ada hubungan kausalitas, memang dia disebabkan oleh variable independent, bukan disebabkan oleh variable-variable yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya selain penelitian eksperimental, kita juga di psikologi itu tradisinya melakukan penelitian non-eksperimental. Jadi meskipun pada dasarnya tersebut dari psikologi sosial terutama itu lebih banyak dihasilkan dari penelitian eksperimental, memang kalau di psikologi uner sendiri agak jarang ya. Itu dipilih oleh mahasiswa maupun oleh dosen sebagai peneliti. Yang lebih sering digunakan adalah non-experimental methods. Meskipun tentu saja ini less rigor, kurang cermat secara ilmiah kalau dibandingkan dengan experimental method. Karena memang experimental method kita bisa mendapatkan bukti adanya hubungan kausalitas, tapi kalau non-experimental methods ini agak sulit kalau kita menyimpulkan hubungan kausalitas. Yang kita bisa lakukan adalah korelasional hubungan saja. Misalnya kalian ingin tahu, tingkat apa sih sebenarnya ada hubungannya enggak sih antara gender atau jenis kelamin dengan tingkat intelijensi. Yang kalian lakukan adalah mengumpulkan data gender, jadi kalian tanya sama responden penelitian kalian gender mereka apa, dan kalian sekaligus mengukur tingkat intelijensinya. Kemudian kalian bedakan, kira-kira laki-laki dan perempuan itu tingkat intelijensinya berbeda atau tidak berbeda. Nah, kalau dalam hal ini, yang kalian bisa buktikan hanya korelasi. Kalian bisa memang gender itu setidaknya sedikit menjelaskan kenapa intelijensi itu bervariasi. Tetapi bukan berarti misalnya menjadi laki-laki itu adalah penyebab orang punya intelijensi lebih besar daripada perempuan. Jadi kita cuma bisa bilang, ya oke, variasi pada gender, mungkin bisa menjelaskan variasi pada intelijensi, tapi kita nggak bisa bilang bahwa gender seseorang itu akan berakibat pada tingkat intelijensinya. Jadi ini hanya sifatnya hubungan korelasional, makanya disebut dengan correlational research atau cross-sectional survey. Kemudian ada penelitian archival research, ini kalau kalian tertarik sama yang model-model historical, jadi terutama kayak case studies juga ya, berkaitan dengan rewired kasus dan sebagainya, mungkin menggunakan arsip, menggunakan data sekunder, jadi data yang tidak kalian kumpulkan sendiri, tapi data yang sudah ada, yang sudah existing, kemudian kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kalian. Case studies itu lebih ke arah penggalian secara mendalam riwayat individu, ya ini sekali lagi nih, case studies ini biasa digunakan di pelitian-pelitian psikoanalisis, ya kalau kalian lihat studi-studinya Freud, itu kan banyak menggunakan studi kasus, tapi balik lagi, case studies ini meskipun mendalam, dia sangat anekdotal, sehingga pertanyaan apakah kemudian kesimpulan yang diperoleh dari sebuah studi kasus itu berlaku pada kasus yang lain, itu menjadi pertanyaan besar gitu ya, misteri besar. Kualitatif research, ini juga studi-studi kualitatif, ini berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sempatnya mungkin interpretif, ya jadi bukan kalian mencari penjelasan ya, bukan explanatory ya, modelnya bukan untuk mencari penjelasan atau hubungan sebab akibat, atau korelasional, tapi lebih kepada pertanyaan yang sempatnya mendalam, dan kemudian interpretif, jadi peneliti itu adalah tools utama, alat utama untuk menginterpretasi data. Ini bias dan subjektif komponennya besar sekali, sehingga kemudian kadang-kadang, kalau ini peneliti lain mencoba hal yang sama seperti yang kalian lakukan, kalau kalian lakukan kualitatif research, ada kemungkinan peneliti lain mendapatkan hasil yang sangat berbeda, dan ini sesuatu yang tidak terlalu disukai gitu ya, kalau di sains, kita kepingin hasil yang konsisten, bukan yang berbeda sebenarnya. Kemudian terakhir ada field studies ya, studi lapangan, dan ini lebih ke naturalistic observation modelnya, berbeda dengan field experiment, di mana kalian masih melakukan manipulasi, memberikan perlakuan, ya meskipun settingnya adalah setting eksperimen lapangan, tetapi kalau dalam field studies, prinsipnya kalian tidak memberikan intervensi apapun, contohnya kalian misalnya datang ke satu minimarket, kemudian kalian berdiri di sampingnya kasir, dan menghitung berapa banyak pembeli itu yang meminta plastik, berapa banyak orang yang membawa tasnya sendiri misalnya, ini kan kalian tidak memberikan intervensi apapun, tapi hanya sekedar mengamati apa yang terjadi, jadi lebih kepada pelikian-pelikian sifatnya deskriptif, jadi bukan eksplanatory. Oke, ini ada video singkat ya, soal apa itu secara singkat, yang kemudian summing up, apa itu sebenarnya riset-riset dalam psikologi, sehingga apakah ini perlu diputar, agak panjang juga sebenarnya, videonya, nanti saya kasih, nanti di slide-nya sudah ada, link-nya, jadi nanti kalian langsung nonton aja di slide ya, jadi kita langsung lewat aja. Nah, oke, kemudian yang berikutnya adalah research ethics, ini sangat penting, karena kalau saya biasanya di metode penelitian, saya sering bilang sama mahasiswa, peneliti itu di kepalanya ada logika, tapi di hatinya ada etika, jadi nggak boleh kita melakukan penelitian itu dengan menimbulkan kerusakan, dengan alasan sains, jadi nggak ada ceritanya peneliti itu mengabaikan etika penelitian dengan alasan kemajuan sains, itu nggak boleh ya. Seperti itu. Jadi apa sebenarnya ethical behavior yang harus dipegang oleh seorang peneliti? Jadi yang pertama adalah privacy ya, jadi bahwa responden yang kita minta tolong ya, untuk berpartisipasi dalam penelitian kita itu adalah manusia, apalagi kalau psikologi ya, bahwa kita menghargai privasi mereka sebagai manusia, itu sesuatu yang harus kita pegang teguh. Nggak boleh ada ceritanya ya, peneliti psikologi itu mengumpulkan data pribadi, itu nggak boleh ya. Dengan, ya dalam kasus tertentu mungkin itu bisa dibenarkan dengan, apa, dengan persetujuan, ya persetujuan dari respondennya. Tapi pada dasar selama itu tidak dibutuhkan, maka seharusnya itu tidak boleh ada ceritanya pengumpulan data pribadi, ya. Dan kalaupun data pribadi itu ada yang dikumpulkan, maka harus dibuat rahasia, jadi harus confidential, jadi tidak boleh diberikan pada siapapun, ya. Kecuali hanya diketahui oleh peneliti saja, ya. Kemudian penyimpanan dan sebagainya juga harus disampaikan secara terbuka kepada responden. Ya, jadi responden itu harus anonim, ya. Tidak boleh memberikan data, jadi peneliti tidak boleh meminta data pribadi, ya. Kemudian yang kedua, kalian harus memastikan sebagai peneliti, itu making no harm, ya. Tidak boleh sama sekali menyakiti responden, tidak boleh membahayakan jiwa responden, ya. Ini saya kira di disiplin manapun sama, ya. Di kedokteran juga, gitu. First, no harm, gitu ya. Tidak boleh menyakiti responden. Mungkin kalian bertanya-tanya, mungkin tidak sibuk penelitian psikologi itu sampai merugikan, sampai menyakiti responden? Mungkin, ya. Mungkin nanti akan saya ceritakan, kenapa ini mungkin saja terjadi, ya. Berikutnya adalah, apakah boleh kita melakukan deception, atau menipu responden, gitu ya. Karena khawatirnya, kalau kita memberitahukan seluruh detail studi kita, kepada responden, khawatirnya mereka akan memberikan responden tidak natural. Misalnya, ketika kalian tahu bahwa dikasih permen, itu adalah bagian dari reeksperimen, bahwa saya kepingin tahu apakah permen itu bakal berpengaruh pada nilai ujian kalian, gitu. Khawatirnya ketika kalian tahu bahwa itu adalah bagian dari reeksperimen, kalian kemudian menganggap itu, kemudian nanti ketika terjadi perubahan nilai ujian, itu bukan disebabkan oleh permennya, tapi karena kalian sudah tahu nih respen ini tentang apa, gitu. Eksperimennya tentang apa. Makanya, kenapa, boleh nggak kita melakukan itu? Ya, ini dia. To some extent, boleh, tapi itu harus, sekali lagi, harus disampaikan oleh responden, bahwa kita akan melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi, responden juga, meskipun kita nggak memberikan secara detail, tidak memberikan informasi secara detail, seperti apa mekanismenya eksperimen kita, tapi setidaknya kita memberitahu bahwa ada deception yang kita lakukan. Dan setelah itu, terakhir harus melakukan debriefing. Jadi, kita harus memberikan penjelasan kepada responden, bahwa ada hal-hal yang kita lakukan, tadi waktu eksperimen. Ya, sehingga itu wajib harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya, yang juga sangat penting itu adalah inform consent, ya. Inform consent ini prinsipnya adalah semua partisipan yang terlibat dalam penelitian, itu wajib memberikan persetujuan. Ya, tidak boleh ada ceritanya, peneliti itu memaksa, nggak boleh. Memaksa orang itu harus ikut penelitian dia, nggak boleh. Jadi, harus ada consent, harus ada persetujuan yang diberikan oleh responden, sebelum dia terlibat dalam penelitian, gitu ya. Nanti ini akan lebih detail, akan kita bahas di mata kuliah Matpen, nanti di semester lima. Nah, ini ada beberapa eksperimen klasik, ya, yang cukup berpengaruh, gitu, di psikologi. Jadi, yang pertama adalah eksperimen Norman Triplet. Ini mungkin kalian sempat dengar tadi, ya, saya menyebutkan Triplet. Pastinya Triplet. Jadi, Triplet ini meneliti soal fasilitasi sosial, ya. Jadi, dia ingin tahu apa sih sebenarnya efek kehadiran orang lain, itu terhadap performansi individu. Jadi, yang Triplet lakukan adalah dia mengamati, ya, mengamati performa atlet balap sepeda, ketika atlet balap sepeda ini balapan sama orang lain, dan ketika dia ngayuh sepeda sendirian, gitu. Dan ternyata Triplet menemukan pola bahwa ketika si atlet balap sepeda itu balapan sama orang lain, itu performanya lebih baik daripada ketika dia ngayuh sepeda sendirian, gitu ya. Nah, efek kompetisi. Nah, ini disebut bahwa kehadiran orang lain, itu bisa meningkatkan performance individu. Nah, ini dia. Ini termasuk satu adalah eksperimen yang paling awal, paling mula-mula di bidang psikologi sosial, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah penelitiannya Solomon As. Nah, ini juga sangat menarik. Ya, jadi Solomon As ini meneliti soal conformity, social conformity. Jadi, pada prinsipnya, di penelitiannya As, pada saat itu, As itu punya stimulus. Stimulus itu berupa gambar, gitu ya, gambar tiga garis, gitu ya. Yang tiga garis ini sebenarnya panjangnya sama. Ya, panjangnya sama. Namun, yang terjadi adalah dia mengontrak, dia membayar sekelompok orang untuk menjadi aktor, gitu ya, menjadi aktor. Nah, kemudian responden penelitiannya itu diminta duduk bersama dengan aktor-aktor ini. Ya, jadi responden ini sendirian, responden penelitiannya. Sedangkan orang-orang yang ada di ruangan itu, orangnya ada banyak ya, satu kelompok, itu adalah aktor semua, gitu. Nah, ketika ditanya, si respondennya, pertama ditanya ya, ini gimana, tiga garis ini panjangnya sama nggak? Oh, panjangnya sama, jawabannya. Ya, panjangnya sama, betul. Tapi kemudian ketika As bertanya pada aktornya, aktornya itu memberikan jawaban yang berbeda. Dia bilang, oh nggak, garis yang terakhir itu lebih panjang daripada yang lain. Kemudian ketika respondennya itu mengetahui bahwa sebagian besar orang di ruangan itu punya jawaban yang berbeda dengan dirinya, tiba-tiba dia mengubah jawabannya. Yang tadinya bilang bahwa garisnya itu sama, dia kemudian mengikuti jawaban kelompoknya. Ini menunjukkan bahwa adanya efek konformitas. Bahwa individu itu akan cenderung menyesuaikan perilakunya itu dengan norma kelompok. Nah, ini menarik sekali. Kemudian berikutnya adalah eksperimennya Muzaffer sama Caroline Sheriff tentang realistik konflik teori. Ini nanti ada videonya, nanti kita akan lihat. Seperti apa. Kemudian berikutnya adalah Stanley Milgram. Nah, ini menarik juga ya. Meskipun sangat tidak etis. Sangat kontroversial. Jadi memang risetnya Milgram itu tentang obedience, tentang kepatuhan terhadap otoritas. Yang prinsipnya pada saat itu, secara historis ya, itu memang dilakukan pasca Perang Dunia Kedua, sejak orang kaget-kaget kenapa terjadi fasisme di Italia, di Jerman, di Jepang. kenapa kalau itu bisa terjadi dan bisa menghancurkan banyak sekali tatanan sosial di Eropa pada saat itu. Nah, kemudian Stanley Milgram itu punya hipotesis bahwa jangan-jangan orang biasa itu bisa akan jadi sangat jahat ketika dia sekedar mengikuti perintah dari otoritas. Jadi orang-orang pada saat itu ketika masyarakat Jerman ya, ketika saat itu di bawah pengaruh Hitler, mungkin tidak semuanya jahat itu. Oficer-oficer Nazi itu tidak semuanya jahat. Mereka itu hanya sekedar mengikuti perintah dari Adolf Hitler. Nah, yang dilakukan Milgram itu menarik. Jadi Milgram, dia bertindak sebagai eksperimenter ya. Dia memperkenalkan dirinya pada respondennya sebagai seorang peneliti dari Milgram itu kalau tidak salah dari Yale, kalau tidak salah dari Yale. Ya, insya Allah kalau tidak salah dari Yale. Tapi bisa jadi saya salah, saya juga agak ragu. Dia memperkenalkan dirinya pada respondennya, kemudian respondennya itu diminta untuk berperilaku seperti dia memerankan memerankan-perankan sebagai guru. Sebagai guru. Nah, kemudian tugasnya responden itu adalah memberikan serangkaian pertanyaan kepada seorang murid. Ya, muridnya ini ada di ruangan yang berbeda. Di ruangan yang berbeda dari Milgram dan responden dan gurunya. Ya, jadi berangkat si murid ini ada di tempat yang berbeda, tapi ada one way mirror di mana si murid itu tidak bisa melihat Milgram dan responden. sedangkan Milgram dan responden yang menjadi guru itu bisa lihat si murid ini. Nah, orang yang menjadi murid ini adalah aktor yang dibayar sama Milgram. Itu yang dibayar sama Milgram. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Milgram adalah dia meminta si responden itu berpura-pura menjadi guru dan memberikan pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan yang dijawab dengan salah, dijawab salah oleh si murid, maka yang harus dilakukan guru itu memberikan hukuman. Nah, hukuman itu berupa setruman listrik. Semakin sering salah, maka hukuman itu akan semakin menyakitkan. Jadi, semakin bertambah koltasanya. Nah, yang menarik adalah Milgram sudah menginstruksikan si muridnya, si aktornya tadi untuk berpura-pura ke setrum, karena memang setrumnya tidak ada. Itu hanya berpura-pura. Jadi, si responden ini dibohongi sama Milgram. Nah, yang menarik adalah waktu itu si responden itu menanyakan pertanyaan, kemudian dijawab salah, salah, kemudian voltasanya naik. Responden itu awalnya ragu-ragu untuk memberikan hukuman, karena dia sudah tahu, sudah lihat si aktor itu kelihatan sangat kesakitan. Tapi Milgram terus bilang, tidak boleh, harus ditekan, harus diberikan punishment. Dan yang menarik adalah kebanyakan responden atau si guru tadi, itu ternyata banyak yang mengikuti perintah Milgram, meskipun dia tahu bahwa si aktor itu kesakitan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata ketika seseorang di bawah pengaruh otoritas, di dalam konteks tadi adalah Milgram sebagai pemegang otoritas, itu mereka bisa bertindak sangat jahat. Nah, tapi yang menarik, setelah puluhan tahun berlalu, meskipun eksperimen Milgram dilakukan tahun 60-an, perdebatan itu berlangsung sampai saat ini. Jadi, orang masih bertanya, sebenarnya eksperimen Milgram ngomongin apa sih sebenarnya? Apakah memang valid atau tidak sih konklusinya? Apakah memang betul orang yang di bawah pengaruh otoritas itu bisa bertindak sangat jahat seperti yang disampaikan oleh Milgram? Nah, ini nanti pertanyaan menarik karena ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena orang menduga ini sebenarnya eksperimen ter efek, jadi bukan obedience, tapi orang itu, tapi sebenarnya konklusi dari eksperimen Milgram itu lebih banyak dipengaruhi oleh eksperimen ter efek, bukan obedience seperti yang dibayangkan oleh Milgram. Seperti itu. Nah, kemudian ada eksperimen yang kedua, berikutnya, yaitu Latanya dan Darli tentang Bystander Effect dan ini berkaitan dengan apa tuh namanya, pertanyaan bahwa kok bisa ya, ada orang yang bisa menjadi bystander, udah tahu ada orang yang butuh bantuan. Bystander ini benar-benar mengabaikan sama sekali. Mereka nggak mau menolong sama sekali, terkadang tahu bahwa ada orang itu sedang butuh bantuan. Eksperimen ini secara historis dilakukan sejak kasusnya Kitty Genoves. Jadi, Kitty Genoves ini seorang wanita di New York waktu itu, tahun 60-an, 65-64-an, waktu itu diperkosa dan dibunuh secara brutal di suatu malam ketika dia pulang kerja. Nah, yang menarik adalah pada saat penyerangan itu terjadi, Kitty Genoves ini minta tolong, udah teriak-teriak minta tolong. Dan ketika ditanya oleh polisi, itu ada sekitar sekian puluh orang yang mendengarkan teriakannya. Tapi tidak ada satupun yang menolong Kitty. Bahkan ketika Kitty itu sudah meninggal, berapa jam kemudian baru ada yang telpon sama polisi, telpon polisi, lapor polisi. Nah, ini sangat menarik. Nanti ini kalian akan bahas di interaksi ya, interaksi sosial di bagian prososiality. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang epic juga di psikologi sosial soal Stanford Prison Experiment. Zimbardo ini juga dikenal sebagai orang psikologi sosial yang cukup terkenal, meskipun terkenal buruk. Terkenal tidak, terkenal sangat buruk ya, karena penelitiannya ini, maksudnya dia sangat terkenal karena penelitiannya ini, tapi terkenal sangat buruk. Jadi, prinsipnya, waktu itu Zimbardo idenya adalah sama juga, dia ingin mendeteksi sesuatu yang sebenarnya lucifer effect. Dibawah orang itu ketika dibawah under certain circumstances, ketika dia didikte oleh peran sosialnya, dia itu bisa jadi sangat jahat. Jadi, yang dilakukan Zimbardo, dia merekrut sekelompok mahasiswa, mahasiswa biasa, laki-laki, sekelompok-kelompok orang, dia bagi jadi dua kelompok. Jadi, ada yang jadi sipir di penjara, kemudian ada yang menjadi narapidana. Kemudian mereka di karantina selama sekian hari untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dinamika yang terjadi antara sipir dan napi dan narapidana ini. Yang menarik adalah, setelah beberapa hari, sipir itu bisa sampai brutal, sampai bertindak brutal, karena sakit mengintapinalisasi peran mereka sebagai seorang sipir. Nah, yang menarik adalah, kemudian itu disimpulkan oleh Zimbardo bahwa, oh ya bener, lucifer efek itu, it happens. Bahwa orang itu dalam certain circumstances, mereka itu bisa, ketika punya power, ketika merasa punya authority untuk menindas orang lain, mereka bisa jadi sangat jahat. Tadinya orang biasa, kemudian bisa menjadi sangat jahat, gitu kata dia. Namun ketika dicoba oleh orang lain, oleh Nick Haslam, di BBC Prison Experiment, ternyata efek yang disampaikan oleh Zimbardo itu tidak ada, dan kemudian, akhir-akhir ini, dua tahun terakhir ini, baru ketahuan ada dokumen yang tidak diungkapkan sama Zimbardo, bahwa ternyata, si sipir-sipir tadi, itu bertindak kejam. Itu karena emang disuruh sama Zimbardo, dan itu Zimbardo tidak pernah melaporkan. Emang gak play kok Zimbardo ini. Jadi, wah ternyata scam juga ini, Stanford Prison Experiment. Ini sangat saking terkenalnya, eksperimen ini. Saking terkenalnya, itu bahkan sampai dibuat film loh. Jadi kalau kalian coba, apa, difilmkan beberapa kali, kalau kalian misalnya langgana Netflix, kayaknya juga ada itu apa filmnya, The Experiment. Jadi kalian bisa lihat seperti apa bentuknya. Meskipun sekali lagi, di film itu, ada cerita-cerita atau skenario, ada hal-hal yang mungkin tidak disampaikan sama Zimbardo. Zimbardo juga konsultan di waktu pembuatan film itu. Nah, ini adalah satu video pendek tentang Robert's Cave Experiment. Menarik sekali, kalian saya kira harus nonton di sini. Ini secara singkat, Robert's Cave Experiment ini tentang apa, dan kalian bisa melihat bagaimana modelnya build experiment itu seperti apa. selamat menikmati. selamat menikmati. dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. I will be a part of the universe in the world. Between 1949 and 1954, social psychologist Musafar Cherif and Carolyn Wood Cherif collaborated with graduate students to hold a series of experiments to test one of Dr. Cherif's ideas, known as realistic conflict theory. This having to do with intergroup conflict, stereotypes, and prejudices The most famous and significant of his experiments took place in 1954 at Robbers Cave State Park in Oklahoma Sheriff's main idea was that conflict arises between groups when they're competing for limited resources This hypothesis had important implications as the Second World War had recently ended The experiments involved 22 children between the ages of 11 and 12 None of them knew each other previously, and all came from similar backgrounds Middle class, white, and Protestant The experiments had three stages, the first being a bonding stage Before the two groups were made aware of each other, they were encouraged to bond and create social norms By engaging in activities such as swimming and hiking Here the groups took names, the Eagles and the Rattlers And developed their own cultures and cultural norms The next stage was the competition stage, lasting four to six days In this stage, there was to be friction between the groups And as such, a series of competitions were arranged These competitions included baseball, tug-of-war, and touch football, among others The winners would receive a trophy, medals, and pocket knives There was no alternative prize for the losers The Rattlers, who had developed a norm of toughness and aggression Became emphatically confident in their success They put Rattlers' flags on the baseball field, and made threats about bothering them The researchers then manipulated situations where one group would game at the cost of the other What started as verbal aggression between the groups soon escalated further After one of the baseball games, the Eagles burned the Rattlers' flag The next day, the Rattlers raided the Eagles' cabin, flipping beds and stealing personal items Soon, fistfights would break out, and the researchers had to physically separate the children After the end of the conflict period, where it was announced that the Eagles were the winners There was a reducing friction period The groups were asked to characterize the other group And it was found that there were profoundly negative characterizations While holding their own group in high esteem During this time, the two groups were brought together to engage in non-competitive activities Sheriff believed that simple contact between the groups would not reduce friction Instead, there would need to be common, superordinate goals to accomplish In one event, the boys were to watch a movie together, but had to chip in money of their own They worked together to decide the splitting of the money They also had to work to fix an issue with a water tank in the water supply at camp Which the researchers had arranged Likewise, one of the trucks delivering food became stuck And had to be pulled out by the children, working together At this point, the kids had come together No longer as enemies, but as allies with a common goal Musafar and Carolyn Sheriff had successfully demonstrated realistic conflict theory Normal boys became their own cultures And showed that conflict for limited resources can lead to prejudiced attitudes And discriminatory behaviors While simple coexistence did not eliminate these prejudices Working together towards something better for both groups did Yes, this is interesting This is one of the classic experiments in psychology social That shows that conflict between the two groups That's more likely to entice or start from the competition From the competition at the sumber daya Kemudian untuk mereduksi konflik ternyata Cuma sekedar kontak itu gak bisa dilakukan Gak bisa digunakan untuk reducing prejudice Tapi yang dilakukan adalah ketika dua kelompok itu bekerja bersama-sama Untuk satu tujuan yang sama Kemudian perbedaan-perbedaan kemudian tereliminasi Ini menarik sekali nih Nanti bisa diinform ke banyak hal ya Di situasi sosial kita sehari-hari Barangkali itu saja Sesi kita yang kedua Kali ini Nanti kemudian akan dilanjutkan oleh sesi yang ketiga ya Tentang krisis di psikologi sosial Terima kasih banyak Sampai jumpa